Oke, you can see here, potato kentang, tomato, tomat, kemudian brinjal, kadang disebut sebagai eggplant adalah terung, kemudian reddish adalah lobak, cauliflower, kembang kol, lettuce finger, okra, garlic, bawang putih, onion, bawang merah, kemudian pumpkin, labu, carrot, wortel, ginger, jahe, chili, cabai, jackfruit, nangka, cucumber, ketimun, spinach adalah bayam, capsicum, kadang disebut sebagai paprika, mushroom, jamur, kemudian beetroot, itu adalah beet, kemudian brokoli, brokoli, kemudian asparagus juga, asparagus. Oke, E digunakan untuk kata benda tunggal yang berawan dengan bunyi selain A, U, E, O atau huruf konsonan ya. Nah, kemudian N digunakan untuk kata benda tunggal yang berawan dengan bunyi A, I, U, E, O. Ya, E itu digunakan untuk benda yang huruf depannya bunyinya adalah B, C, D, P, sementara kalau N digunakan untuk benda yang bunyi huruf depannya adalah huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Contohnya misalnya, E, potato, kemudian kalau N kalian bisa bilang N eggplant, ya. E potato karena potato dimulai dengan bunyi P, sedangkan N eggplant, eggplant dimulai dengan bunyi E atau bunyi E. Terima kasih telah menonton! Jadi, this ini digunakan untuk menunjuk benda tunggal yang dekat dengan pembicara. Jadi, bendanya dekat dengan kita. Kemudian kalau that itu digunakan untuk menunjuk benda tunggal yang jauh dari pembicara. Contohnya, this is a carrot, berarti carrotnya dekat dengan yang membicarakan atau yang menunjuk. Kemudian, there is an eggplant, berarti terungnya atau eggplantnya jauh dari yang menunjuk atau yang berbicara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye! 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 Terima kasih telah menonton!